Halo saudara-saudara, kembali lagi di Tea Time, because tea won't kill you. Di episode kali ini, saya mau membahas satu teh yang cukup unik, yang mungkin untuk sebagian masyarakat kita masih terdengar asing, yaitu teh cap dandang. Nah, bedanya masyarakat lebih mengenal teh dandang sebagai produsen teh tubruk yang punya produk cukup baik. Di beberapa episode sebelumnya juga saya sudah pernah mengulas salah satu atau dua varian dari teh cap dandang ini. Nah, kali ini kita akan mengulas soal teh cap dandang, tapi yang varian teh celupnya. Nah, apa sih salah satu yang istimewa dari teh dandang ini? Di kemasan ini, dia bercerita sedikit tentang asal-usul tehnya, yaitu bahan bakut jasminti ini berasal dari kebun mereka sendiri, yaitu nama kebunnya Agro Tea Bukit Daun. Nah, perkebunan di Bengkulu sendiri ini sudah dikenal sejak lebih dari seabat yang lalu, saat pemerintah kolonial Belanda membuka kebun teh di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bengkulu. Teh yang digunakan dalam teh cap dandang ini juga bukan teh kaleng-kaleng, teman-teman, karena di tahun 2014 yang lalu, teh dandang meraih penghargaan sebagai pemenang pertama Green Tea Competition dari PT. Pagilaran yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Jadi, soal rasa nggak perlu diperdebatkan lagi. Mari kita buka. Kemasannya agak beda dengan kebanyakan teh celup yang ada sekarang, karena biasanya teh celup itu pakai kemasan lagi di dalamnya, yaitu kemasan metalizer. Kalau teh cap dandang ini justru dia nggak pakai kemasan pelindung lagi. Menurut saya ini sih salah satu poin minusnya ya, karena biasanya dalam sekotak ini yang isi 25 kantung, kalau untuk kebutuhan rumah tangga, mungkin ini bisa dihabiskan dalam waktu 2-3 minggu atau mungkin 1 bulan. Nah, kalau nggak ada pengamannya, biasanya ini akan mempengaruhi cita rasa dari tehnya itu sendiri. Tapi, kita coba buka dulu salah satu kantung tehnya. Kalau dilihat, memang keberadaan dari bunga melatihnya sendiri sih menurut saya nggak terlalu terlihat ya. Mungkin karena memang sudah dihancurkan teh-teh di kemasan kantung seperti ini, dia menggunakan sistem CTC atau Cut, Tear, and Crush. Jadi, daun tehnya itu dipotong, disobek, dan kemudian dihancurkan, sehingga menyerupai serbuk seperti ini. Kalau dilihat sih dari serbuk ini, keberadaan dari batang itu cukup banyak ya. Bagaimana dengan rasanya? Mari kita coba seduh. Untuk penyeduhannya sesuai dengan saran penyajian di kemasan, saya menggunakan air 100 derajat Celcius atau air yang mendidih secara penuh, sebanyak 200 ml. Teh ini sesuai dengan saran penyajiannya, akan diseduh selama 3 menit. Oh iya, daun teh yang digunakan sendiri, sepertinya sih ini teh hijau. Cuman, teh dandang sendiri tidak menyebutkan. secara spesifik, daun teh. Apa yang dipakai di teh melati ini? Oke, setelah 3 menit, kita bisa lihat perubahan warnanya. Dari segi kepekatan, memang teh ini terlihat, bisa dibilang sangat pekat. Jadi, teh-tih seperti ini, kalau menurut saya, ini cocok untuk dibikin es teh. Karena, walaupun dicampur dengan es teh batu dan air dingin, dia rasanya berubahnya tidak terlalu jauh dari rasa aslinya. Nah, dari sisi aroma, saya memperhatikan ada notes yang menarik, yaitu ada aroma semacam aroma bakaran atau aroma panggangan yang kuat. Selain itu, setelah itu ada aroma melati dan yang biasanya juga disebut dengan ada aroma umami atau aroma gurih. Coba kita jajal ya. Saat dijajal untuk pertama kali, rasanya jujur, rasa melatihnya tidak begitu kuat. Cuman, yang pertama muncul di mulut justru ada aroma panggangan seperti tadi, aroma semacam aroma gosong seperti itu. Aroma gurihnya tidak terlalu terlihat dan ada rasa pahitnya yang lebih dominan juga. Secara keseluruhan, si teh ini saya bisa bilang ada di nilai 6,5. Teh ini buat saya cocok untuk dicampur dengan teh-teh tubruk lain yang aroma melatinya kuat sehingga enak banget kalau kita bikin este manis atau bisa juga cocok dicampur dengan lemon. Sekian review dari saya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share video ini supaya kita bisa lebih sering lagi cerita soal teh-teh khas Indonesia. See you, bye. Terima kasih sudah menonton!